Halo sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM dan kali ini kita mau ngetes PUBG ya untuk real Redmi 6 ini Redmi 6 yang varian RAM 3x32 ya warna yang biru oke, kita langsung tes aja start, dan baterainya tadi masih 90% ya sekitar 90% kita langsung tes aja ini dia pake Mediatek P22 ya kalau untuk dispesifikasi tadi gue cek, ternyata masih pake Mediatek P22, itu yang digunain sama lupa 5S ya kalau gak salah, ya pkp22 juga oke ini di harga 850 ribu murah ya ini second oke kita nanti paling kita tes untuk 10 menit ya kita tes 10 menit main game dan performanya gimana oke agak munduran dikit ya oke kita disable untuk suaranya oke jadi ini udah lumayan HP berapa tahun yang lalu ya cuma masih ya masih laku lah kontok harga 1 juta ke bawah masih banyak dicari karena emang karena emang kayak HP Redmi 6A, Redmi 6A, Redmi 6A, A37 itu salah satu HP yang masih banyak dicari ya kita tes untuk 10 menit main PUBG oke, kita cek untuk settingan grafisnya ya settingan grafisnya dia mentok di smooth medium ya wajar lah ya HP 2700-800 ribuan ya paling segitu sih coba kita cek untuk giroskopnya oh ada giroskopnya oh ini belum support giroskop ternyata berarti masih manding A37 ya A53 dia udah support giroskop ini gak mau tapi kita lihat aja ya dan ini salah satu kelebihannya mungkin ya kalau untuk kalau untuk kalau untuk apa penyimpanannya dia lebih lega dibanding A37 oke lumayan sih dia gak terlalu nge-lag banget kalau A53 yang kayak kemarin kan dia nge-lag banget ya mungkin dari internalnya juga pengaruh ini RAMnya 3x32 ini masih agak enak kalau dibuat main PUBG kita belum dapat senjata ya tadi terlalu jauh kita turunnya oke kita lari aja kita fokus cari senjata sebelum ditembak ini udah 3 menit Tuh, 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 tuh. Kulau nya abis ternyata. kita cari lagi oke 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 lumayan lumayan ini tadi apa sih oke lah kita ambil aja ini lumayan lah ya untuk HP harga 800.000an kita bisa main PUBG mungkin kalau teman-teman ada yang pernah punya Redmi 6A Redmi 6 silahkan untuk di sharing pengalamannya gimana experience nya kalau Redmi 6A dia lebih kecil ya internalnya 2.16 jadi untuk penyimpanan kurang lah oke ini teman kita udah pada mati dan ini udah jalan 5 menit sekitar 5 menitan lah oke kita harus keluar dari sini kita lihat dulu agak itu sih ayo sal tunggu siat ya sal siat jo rampung hake jadi paling 5 menit oke oke bentar ya tadi ada pembeli mungkin ini aja sih yang bisa gue sampe gue sampein mentok di settingan game nya mentok di smooth medium ya karena ya emang HP harga 800an gak segitu lah untuk gyroscope nya dia gak bisa gak gak bisa on ya wajar lah untuk harga segitu cuma kalau untuk dibeli worth it gak sih untuk harga 800 ribu ya kalau menurut gue pribadi sih worth it aja karena ini RAM nya ini RAM nya 3x32 oh ya ini 800 ribu sini ada minus fingerprint ya kalau kondisi normal sekitar 1 jutaan mas oke mungkin itu aja ya karena ada yang beli kita akhiri aja semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi kalau mau beli dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gsm